Intro Kemerdak Bojonegoro fasilitasi 2 bus angkutan balik gratis untuk warga. Nelayan hilang di Laut Tuban, perahu korban ditemukan tanpa awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsa JTV Bojonegoro, senang sekali saya Semir Ramadan, kembali hadir mencoba Anda di program Seketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Seketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita wali informasi yang pertama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro menyiapkan 2 bus angkutan balik gratis bagi warga Kabupaten setempat dengan tujuan kota Surabaya. Kegiatan ini merupakan program inisiasi Kementerian Agama Pusat yang diselenggarakan secara serentak. Dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan melakukan arus balik lebaran, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro memberikan fasilitas balik gratis berupa 2 armada bus bagi warga setempat. Sejumlah warga yang akan melakukan balik sejak selasa pagi berdatangan untuk naik bus gratis yang akan mengantar mereka ke tujuan kota Surabaya. Kepala Kantor Kementerian Agama Bojonegoro, Abdul Wahid, mengatakan penyediaan 2 armada bus tersebut merupakan program serentak dari Kementerian Agama Pusat, di mana program tersebut untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat yang melangsungkan arus balik lebaran. Sedikitnya ada 85 orang yang mendaftar balik gratis bersama Kementerian Agama Bojonegoro melalui KUA di wilayah masing-masing. Mereka berangkat dari sejumlah titik, mulai dari Kantor Kemenak Bojonegoro, Balen, Sumberjo, Borno, dan Gunung Sari. Abdul Wahid menambahkan, awalnya pihaknya berencana menyediakan 3 armada bus untuk arus balik gratis bagi masyarakat. Namun karena waktu yang sangat mepet, akhirnya diputuskan untuk menyediakan 2 armada bus gratis. Meski demikian diharapkan untuk tahun depan kegiatan arus balik gratis tersebut bisa kembali digelar dan kuota penumpang bisa bertambah. Tidak hanya bagi masyarakat umum saja, melainkan juga untuk para santri. Jadi Bojonegoro untuk hari ini kita memberangkatkan, menyediakan ada 2 armada bus yang kita berangkatkan karena penumpangnya ini sekitar 80, sehingga karena program ini inisiasi dari bus Menteri Agama ini baru 3 hari yang lalu. Jadi, tapi Alhamdulillah hari ini kita mendata penumpang-penumpang yang mau pergi ke Surabaya, itu sampai terakhir tadi malam itu sekarang ada 80-an orang, kita ada 85 ya. Tadi yang satu bus sudah ada di sini, yang satu bus ini yang terjajar. Jadi, kita nanti akan berhenti di Balen, Sumerjo, Purno, dan ada yang di Gunung Sari. Dengan pengawalan mobil patwal dari Setlantas Polras Bojonegoro hingga ke Terminal Bukurasi Surabaya, 2 armada bus yang membawa penumpang arus mudik diberangkatkan secara langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Bojonegoro. Sementara itu, puncak libur lebaran dimanfaatkan oleh warga untuk berlibur ke pantai. Salah satu jujukan warga di kawasan Panturaka, Bupatan Tuban, adalah pantai yang ada di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Di tempat wisata pantai gratis yang terkenal dengan eksotisme pantai tersebut, para pengunjung bisa menikmati keadaan sunset serta pantainya yang bersih dengan balutan batuan sedimen. Jika Anda berencana melakukan arus balik pelitasi jalur Panturaka, Bupatan Tuban, tidak ada salahnya, mampir secendak di pantai perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Wisata pantai gratis yang berada tepat di utara Tuku perbatasan ini menjadi jujukan warga maupun pemudik yang sedang melintas di kawasan setempat. Selain dikenal dengan eksotisme pantainya, para pengunjung juga bisa menikmati keindahan sunset. Tak hanya itu, pengunjung juga akan disugi panorama perahu parkir serta pantai yang bersih yang dipalut tumpukan batu sedimen. Untuk masuk ke pantai perbatasan ini, Anda tidak perlu merogoh kocak alias gratis. Anda hanya diminta untuk membayar parkir kendaraan seikhlasnya. Tak hanya wisatawan lokal Tuban, pengunjung juga banyak datang dari berbagai kota di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kebetulan sedang melintas dan berhenti untuk beristirahat sekaligus berwisata gratis. Wisatawan rata-rata datang ke patas tempat bersama keluarga. Mereka memanfaatkan momen puncak libur lebaran sebelum nantinya kembali bekerja. Ini baru pertama kali atau sudah berapa kali ke sini? Kedua seperti ini. Kedua ya? Iya. Terus kesannya gimana setelah ke pantai sini? Sebenarnya kalau kiumnya bagus. Ya. Ada beberapa pakematik orang-kutuk. Berarti perlu diperbaiki ke depannya? Selain bisa berwisata gratis di pantai perbatasan ini juga disediakan berbagai macam minuman dan makanan ringan serta tempat nongkrong bersama dengan keluarga. Husni Mubarok, CTV, Tuban Pemirsa tempat wisata alam menjadi pilihan bagi para pemudik untuk menghabiskan masa akhir libur lebaran. Seperti di Kabupaten Ngawi, ribuan wisatawan memadati tempat wisata alam Serambang Park yang berlokasi di lareng Gunung Lawu. Lokasi wisata alam Serambang Park yang ada di desa Girimulyo, kecamatan Jogorogi, Kabupaten Ngawi, menjadi jucukan pemudik saat momentum libur lebaran. Di lokasi wisata ini menyajikan pemandangan alam hutan pitus serta air terjun menjadi andalan yang merupakan aliran sungai Gunung Lawu. Dengan tingkat 20 ribu rupiah, para pengunjung akan dimanjakan keindahan alam yang sangat sejuk. Di sepanjang jalan banyak tumbuh bunga beraneka warna, taman bermain anak, air mancur, warung makan, dan gazebo. Salah satu pengunjung wisata asal Jakarta, Fania Anora mengaku senang dapat pelibur bersama keluarga di Serambang Park. Terlebih, nuansa alam pegunungan yang sangat indah dan alami. Selain itu, udara sekitar juga sangat sejuk. Dari awal masuk, ini kan titik paling terakhir. Jadi kita terus gimana ya? Pengen aja ke sini paling bagus banget. Indah, pemandangannya sejuk, dingin. Kalau di sini yang paling favorit sebelah mana ini? Di sini. Di atasun ya? Ya, maksudnya. Soalnya ini kan masih musim pembudik juga. Terus wisatanya, namanya pengunjung itu. Itu dari mana, Pak? Dari Karawang. Kalau harga tiket gimana, Pak? Ada tiket untuk... Terjangkau? Terjangkau banget. Karena nggak mahal-mahal banget, nggak merambah banget. Sementara itu, menurut Haryanto, pengelola Serambang Park, meski di musim libur lebaran jumlah pengunjung terus meningkat, namun tiket masuk tidak mengalami kenaikan. Ia juga meyakini untuk ramainya pengunjung akan terjadi hingga beberapa hari ke depan, seiring berakhirnya musim libur lebaran dan sekolah. Kebangannya luar biasa, signifikan dan Serambang Pangawi tetap menjadi jujukan pilihan para pengudik, para pengunjung, baik lokal maupun daerah sekitarnya. Dan ini nampak lebaran ini luar biasa pengunjungnya. Untuk ikon Serambang Pangawi, itu tetap air terjun Serambang yang konon, ceritanya ada mitos tempat bermandinya, yaitu Joko Taruk dan Dewi Nawangulan. Dan itu menjadi ikon utama, ikon kedua yaitu kolam renang yang namanya Beli Bidadari. Untuk keamanan-kenyamanan, kami selalu koordinasikan dengan Muspika, dengan BBBD, dengan Tim Sar, dan juga Puskesmas, juga Berutani dan Palawi, sehingga keamanan, selamatan pengunjung terjaga dan selalu dipantau. Diketahui para wisatawan yang berkunjung ke Serambang Park berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Dalam menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung, pihak pengelola juga melibatkan aparat keamanan, mulai dari TNI, Polri, BPPD, dan petugas di Hari Perhutani. Ito Wahyu, JTV, Ngawin. Nelayan hilang di Laut Tuban, perawak korban ditemukan tanpa awak, informasinya akan kamihadirkan sesaat lagi. Tetaplah, Ap Built, apos, 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 Terima kasih. 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 Jutaan jiwa mengejar bulan mengaisisa, lantunan suara adhan dan takbir berkumandang di hari yang mulia ini. Semoga kita dipenuhi dengan keberkahan di setiap jalan yang kita lalui. Hari yang indah dipandang sebagai momen penting bagi seluruh umat Islam. Hari di mana kita melupakan masa lalu dan menuai kebaikan di bulan suci Ramadan. Kami segenap keluarga besar Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bujonegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1445 Hijriah, minal a'idin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lama Hijriah, minal a'idin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Seketsa Pengawan. Seorang layan tradisional di Kabupaten Tuban dilaporkan hilang saat sedang mencari ikan di tengah laut. Perahu korban ditemukan dalam kondisi tanpa awak dan mesin masih menyala. Diduga korban jatuh saat mendebar jaring lalu hilang tenggelam. Sebuah perahu tanpa awak ditemukan sejumlah layan berputar-putar tanpa arah di tengah laut Kabupaten Tuban pada Senin pagi kemarin. Saat dicek, mesin perahu ternyata masih menyala dan jaring penangkap ikan telah ditebar ke dasar laut. Para nelayan tidak menemukan pengemudi perahu. Mereka kemudian mengangkat jaring, lalu menarik perahu menuju ke bibir pantai Desa Gadon, Kejamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Temuan ini selanjutnya dilaporkan kepada aparat kepolisian. Perahu tanpa awak ini diketahui milik Tamto, warga Desa Pulau Gede, Kejamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Pria 45 tahun tersebut diketahui berangkat melaut untuk mencari ikan sendirian pada Senin dini hari. Diduga, korban jatuh saat mendebar jaring lalu hilang tenggelam. Mendapati laporan, tim gabungan dari Polairut BPPD bersama PMIK Kabupaten Tuban melakukan penyisiran area sekitar 5 mil dari lokasi penemuan perahu. Namun hingga Senin petang korban masih belum ditemukan. Sekitar jam 6, diketahui oleh nelayan yang lain, posisi di laut, perahunya posisinya masih, mesin masih bunyi, ternyata ditengok kok yang bersangkutan korban tidak ada. Begitu langsung saksi ini mendekat, memastikan apa ini korban, ternyata di sekitarnya dicari tidak ada. Setelah itu dari saksi berupaya untuk menarik perahunya ke tepi. Setelah di tepi, melaporkan ke Satpol Airut, baik Satpol Airut Pores maupun Satpol Airut dari BKO. Lanjutnya kami hubungi BPPD, tim BPPD untuk melakukan pencarian saat ini. Pencarian sampai berapa jauh ini? Jadi, karena setelah dicek dari TKP-nya, ini sekitar 5 mil. Sehingga area dari pencarian, kami juga koordinasi dengan tim dari BPPD, tim dari rekan-rekan yang lain, termasuk informasi yang lain kita kumpulkan, termasuk arah AING. Jadi sekarang masih posisi dalam pencarian. Pada selesai pagi, petugas kembali melakukan pencarian terhadap korban. Pencarian dilanjut dengan radius lebih jauh ke arah barat Laut Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu, pencarian nelayan yang hilang di perairan Laut Utara Kabupaten Tuban akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh tim SAR. Jasad korban diketahui mengapung tak jauh dari lokasi tenggelam. Tim SAR gabungan dari BPPD, Basarnas, TNI, dan Polri di Kabupaten Tuban pada selasa pagi kembali melakukan pencarian nelayan yang hilang di wilayah Laut Utara Jawa, Desa Gadon, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Setelah beberapa kali dilakukan penyisiran, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hasil. Korban atas nama Tamto, 45 tahun, warga desa Pulau Gede, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban itu ditemukan tak jauh dari lokasi tenggelam. Korban ditemukan mengapung dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Oleh petugas, jelasnya korban kemudian dievakuasi menggunakan perahu karet ke tepi pantas tempat. Selanjutnya, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Kusma Tuban untuk dilakukan otopsi. Kepala pelaksana BPPDK Bupaten Tuban, Sudarmaci, mengatakan, diduga korban terjatuh dari perahu saat mencari ikan di laut pada Senin kini hari lalu. Korban yang tak bisa berenang terseret jaring yang ditebar sehingga tenggelam. Dari ini, selasa, sekiranya jam 10 tadi korban ditemukan dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Itu ditemukan di mana? Kalau titik koordinatnya dari kita berada ini, kira-kira tadi sekitar 2,5 mil atau mungkin sekitar 3 kilolah dari titik kita berada sekarang. Kalau dari posisi hilangnya itu perahu terakhir? Kalau dari posisi hilangnya tadi kelihatannya tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh dan dalam keadaan mengapuk ditemukan teman-teman. Itu dugaannya kenapa, teman-teman? Ini belum kemungkinan ini yang bersangkutan ini kan mungkin tidak bisa renang. Atas kejadian tersebut, petugas menghimbau agar para nelayan lebih berhati-hati saat melaut, serta tidak berangkat melaut sendirian. Tulmanan mengaku ada 2 kotak amal yang digondol oleh pelaku. Ia mengetahui hilangnya 2 kotak amal itu saat membersihkan masjid untuk persiapan sholat subuh. Selanjutnya dilakukan pengecekan pada kamera pengawas dan diketahui ternyata 2 kotak amal telah dicuri. Bahkan pelaku yang diketahui memakai kawas berwarna merah juga menggunakan mobil berwarna putih saat menjalankan aksinya. Kasus pencurian terhadap kotak amal sering terjadi di wilayah tersebut. Terlebih lokasi masjid yang berada di tepi jalan raya, pencurian terhadap 2 kotak amal itu juga telah dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Itoahyu, CTV, Ngawi. Terima kasih telah menonton! Mari kita mensyukuri atas nikmat air yang suci yang mengalir melalui PDAM, memberikan kualitas dan kehidupan bagi kita semua. Air merupakan sumber keberkahan bagi kita semua yang tak ternilai harganya. Dan pada momen Idul Fitri ini, mari kita menyadari setiap tetes air yang mengalir sebagai bentuk anugrah dari Allah SWT. Semoga hadirnya air ini menjadi bukti kehidupan yang saling mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sumber daya ini. Kami keluarga besar perumda air minum cerita Buwana Bujonegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1445 Hijriah. Minar Aikin Walpahizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih telah menonton! Sebuah perjalanan pasti akan berakhir, tahun pun pasti akan berganti. Tidak ada sesuatu yang tak terganti buat harapan baru untuk hari berikutnya yang lebih baik dan lebih terbakna. Indahnya sesuatu dibangun dengan amalan dan perbuatan. Tahun baru menjadi momen terindah, saling mengikat, ukuah, kemenangan. Bagi kita yang telah menjalankan dan berbagi di bulan yang baik ini. Jutaan jiwa mengejar bulan mengaisisa, Lantunan suara adhan dan takbir berkumandang di hari yang mulia ini. Semoga kita dipenuhi dengan keberkahan di setiap jalan yang kita lalui. Hari yang indah dipandang sebagai momen penting bagi seluruh umat Islam. Hari di mana kita melupakan masa lalu dan menuai kebaikan di bulan suci Ramadan. Kami segenap keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bujunegoro mengucapkan, Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1445 Hijriah, Minal Aydin Wal Faizin, mohon maaf kelahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1445 Hijriah, dan perbuatan seindah memaafkan. Satukan tangan, teguhkan hati, dan rangkul segala hal yang mulia untuk sesama. Di hari yang suci ini, mari kita saling memaafkan dan melupakan setiap kesalahan. Saya, Penjabat Bupati Bujunegoro, mengucapkan, Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1445 Hijriah, Minal Aydin Wal Faizin, mohon maaf kelahir dan batin. Pemirsa, terima kasih Anda masih di SketchUp Ngawan. Video adu jotos antara sopir bus dengan pemudik di tengah kemacetan di Kabupaten Bujunegoro viral di media sosial. Adu fisik kedua lelaki tersebut diduka terjadi akibat bus yang hendak ngeblong, tidak diberikan jalan oleh pemudik tersebut. Seorang sopir bus dan pemudik terlibat adu jotos di tengah kemacetan yang terjadi di Kabupaten Bujunegoro. Video berdurasi 30 detik tersebut viral di berbagai media sosial dan mendapat komentar beragam dari netizen. Adu fisik kedua lelaki tersebut ternyata terjadi di Jalan Raya Bujunegoro, Babat, tepatnya di Desa Kalisari, Kecamatan Baurno, Kabupaten Bujunegoro, Minggu 14 April 2024. Pasca kejadian, sopir, kenek, dan kondiktur bus diamankan petugas Satlantas Polres Bojunegoro. Kasat Lantas Polres Bojunegoro AKP Anjar Rahmat Putra mengungkapkan, usai viral di media sosial adu jotos antara kenek bus dengan pemudik yang menggunakan kendaraan Avanza itu, pihaknya langsung menindak bus dengan nopol S7913UA. Kasat Lantas menjelaskan kronologi bermula saat bus yang dikemudikan Agus Pujianto, 35 tahun, warga Kecamatan Jepon, Kabupaten Blura itu berjalan dari Bujunegoro menuju ke kota Surabaya. Sesampainya di lokasi kejadian, pada saat itu macet karena banyaknya kendaraan yang hendak melakukan arus balik lebaran. Namun, bus jurusan Bojunegoro Surabaya tersebut justru ngeblong. Selanjutnya, pemudik pengendara Avanza Hitam, warga yang belum diketahui identitasnya, tidak memberikan jalan kepada bus sehingga terjadi keributan. Kronologi awalnya yaitu pada saat bus tersebut berkendara dari Bojunegoro ke Surabaya, sampainya di wilayah perbatasan lambongan Bojunegoro yaitu di Bruno, si bus ini ingin mendahuli ataupun ngeblong, namun karena tidak diberi jalan, akhirnya terjadi perkelahan tersebut. Jadi kita melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap kronologi kejadian tersebut. Selanjutnya yang pasti kami dari unit Gakum melaksanakan penilangan terhadap kendaraan ini, kita akan tilang dan kita akan amankan tahan untuk busnya. Selanjutnya untuk supir, kita akan koordinasi juga untuk diberikan sanksi, dan kita akan memberikan himbawan kepada PO tersebut. Apabila masih melakukan hal yang sama sampai dengan dua kali ataupun tiga kali, kita akan berkoordinasi ke dinas terkait untuk izin dari traiknya untuk dibukukan ataupun dicabut. Selanjutnya ketiga kru bus itu diamankan ke kantor saat lantas Polres Bojunegoro, kuda dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan didapati identitas kenek bus yang melakukan adu jotos tersebut, bernama Arief Sugianto, 26 tahun, warga kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Sementara kondiktur bus yakni Vida Ababil Romadoni, warga desa Pelesungan Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojunegoro. Sementara itu perayaan lebaran ketupat menjadi berkah bagi perajin selongsong ketupat dadakan di Kabupaten Tuban. Hasil kreasi mereka laris manis diserpu oleh warga yang enggan bersusah payah merangkai daun lontar. Sedikitnya 2.000 selongsong ketupat mampu dicual dalam sehari. Menjelang hari raya ketupat, Sejumlah pedagang kurung ketupat dadakan mulai memadati pasar bongkaran di Kecamatan Semandingka, Bupaten Tuban, Senin pagi. Sementara pembeli terus datang silih berganti sejak pagi hingga siang hari. Banyaknya permintaan kurung ketupat membuat perajin harus bekerja ekstra. Rangkaian daun berbentuk persegi ini harus terus dikebut sepanjang hari. Sambil melayani pembeli, mereka terus merangkai daun lontar menjadi kurung ketupat. Pembeli yang didominasi ibu-ibu rumah tangga ramai-ramai berburu selongsong untuk membuat ketupat pada perayaan Lebaran Ketupat atau hari ketujuh Lebaran Idul Fitri. Sulitnya merangkai daun lontar maupun janur memaksa ibu-ibu rumah tangga membeli selongsong ketupat siap pakai. Para pedagang selongsong ketupat mengaku dalam sehari mereka mampu menjual sedikitnya 2.000 selongsong. Setiap selongsong dijual seharga 2.500 rupiah per biji atau 25.000 rupiah per ikat isi 10 biji tergantung ukurannya. Selongsong ketupat ini sudah berapa hari bu? Empat hari pak. Empat hari. Ini dari apa ini bu bahannya bu? Dari buker lontar. Daun lontar? Daun lontar. Bu ini dijual berapa bu? 25. Per ikat. Isi berapa itu? 10 biji. Isi 10. Sehari bisa dijual berapa bu? Ya gak tau lah. Ada jual 200 ikat. Selain menjual selongsong ketupat, perajin juga menyediakan daun lontar serta janur dengan harga 25.000 rupiah per ikat isi 20 lembar. Sebab sebagian warga lebih senang merangkai selongsong kupat sendiri karena bisa dibuat macam-macam bentuk. Bu beli apa ini bu? Bentuk lontar sama janur. Buat kupat? Beli banyak bu? Ya. Ini rencana buat apa nanti? Buat kupatan hari ini. Hari Rabu. Hari Rabu? Hari Raya Kupat. Oh hari Raya Kupat. Bu ini kok beli daunnya gak beli selongsongnya kenapa? Ya mau bikin sendiri. Bisa buat bentuknya macam-macam gitu ya? Dalam tradisi lebaran ketupat ini, masyarakat biasanya memasak ketupat dan sayur untuk dimakan bersama keluarga, serta dibagikan tetangga dekat. Perburuan selongsong ketupat seperti ini hanya berlangsung selama sepekan hingga perayaan lebaran ketupat berakhir. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tubal. Pobel desain informasi tadi sekaligus, Makris, Ketsa Penggawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda, kalimat imbal kami, jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semir Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit dan hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Pujunegoro. Terima kasih telah menonton! Untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, pemerintah Kabupaten Pujunegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya dengan menggelar pertunjukan musik lokal oklik, reyok, serta jaranan. Kesenian lokal Pujunegoro ini menjadi hiburan pengunjung yang menghabiskan libur lebaran tahun 2024 di Dunder Waterpark dan Kayangan Api. Tujuan dikelarnya berbagai rangkaian hiburan ini juga untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, sebagai upaya pelestarian kesenian lokal Pujunegoro agar kembali eksis. Salah satu pelaku kesenian lokal Pujunegoro, Agus Saputra mengungkapkan, dengan adanya kerjasama antara Disput Park dengan para pelaku kesenian lokal, sangat disambut baik. Terlebih, ada tujuan untuk melestarikan kesenian lokal agar selalu lestari. Agus berharap dengan kerjasama ini dapat pula meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berwisata di Kabupaten Pujunegoro. Mas bisa diajak bersama dengan Disput Park Pujunegoro ini, Mas? Sangat suka, ya sangat bahagia soalnya dari COVID itu gak pernah ada job saat bersama pariwisata diajak terus. Ini udah kedua kalinya. Nah ini kan tujuannya juga untuk salah satu pelestarian budaya lokal Pujunegoro, ya Mas? Ya. Ini dari jenengah sendiri gimana, Mas? Ya sangat suka ya, wis. Pokoknya suka sekali saya. Ikut seneng ya bisa diajak bersama? Ya, ikut seneng. Ini sebelumnya mainnya di mana, Mas? Sebelumnya saya di Bater Park Dender, Kolam Pernang. Terus sekarang hari ini di sini? Ya, hari ini di sini. Samsul Alim, CTV Pujunegoro. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.